Duh Lisa, berantakan banget sih, hampir sama kayak hidup kamu. Yaudah kita coba bantu rapihin, kita bikin apa gitu supaya ada tempat buat bukunya. Nah betul itu, kita cari kardus atau yang dalam bahasa Inggris disebut cardboard. Pasti gampang ditemuinya kan? Biasanya kardus dipakai untuk kemasan, baik itu barang atau makanan. Kita bikin tempat bukunya dari kardus aja ya, cus. Selain kardus, alat-alat yang diperlukan ada karter, spidol, penggaris, gunting, dan pensil. Buat persegi panjang dengan ukuran 30 cm x 18 cm, kemudian ukuran 30 cm x 13 cm, lalu 30 cm x lebar 5 cm. Persegi panjang dengan ukuran 18 x 30 cm dibuat sebanyak 3 lembar dan dibentuk salah satu sudutnya melengkung. Hahaha, betul itu Lisa, pakai piring bisa banget. Cukup dicari pertemuan titik antre kardus pakai piring, jadinya lebih mudah dan rapih. Setelah itu, tempel bagian-bagiannya dengan lem. Oh iya, kalau kalian punya lem tembak, itu lebih bagus. Tapi dengan lem biasa pun bisa, karena yang penting kreasinya guys. Soal alat mah, bisa diimprovisasi. Lalu tipian kardusnya ditutup pakai kertas atau lakban kertas. Setelahnya, lapis bagian kardus dengan kertas bermotif. Di sini juga kita bisa berkreasi, asal pastin aja tetap rapi ya guys. Nah, jadi deh tempat buku dari kardus. Bikinnya gampang, hasilnya bagus. Selain untuk naruh buku, space lainnya bisa juga tuh, buat simpen barang lain kayak kosmetik. Guys, selain bisa membuat tempat buku dari kardus, sisa kardus dengan ukuran kecil-kecil juga bisa dibikin kreasi lain loh. Tinggal bikin bentuk dan ukuran seperti ini. Ukurannya tergantung sisa kardusnya guys. Sesuaikan aja, yang penting bisa membentuk bangun ruang. Betul guys, pelajaran SD loh ini. Biar bagus dan aman, kita lapis kardusnya dengan kertas. Bebas lah pakai kertas apa aja. Yang penting bukan kertas punya orang. Potongannya itu kita tempel, dan susun menjadi seperti ini. Tada, sudah jadi. Nah, biar lebih manis, kita kasih gambar-gambar di sini. Oh iya guys, tau gak sih? Menggambar juga salah satu cara buat stress release loh. Saat depresi melanda, menggambar bisa menjadi salah satu cara untuk menyalurkan unek-unek. Atau menyalurkan emosi yang terpendam lewat gorisan tinta dan warna yang terpola ataupun acak. Hahaha, lucu ugah tuh gambarnya. Terakhir, buat untuk tutupnya guys. Kalau udah kayak gini, bisa dipakai buat apa aja ya guys? Tergantung keperluan kalian nih. Kalau Lisa, dipakai buat tempat sampah kecil. Karena kerapihan dan kebersihan bisa bikin enak menjalani hidup kalian. Iya kan? Hahaha, hai.